Ini adalah tim yang mempunyai dua orang yang bermain di Liga Jepang, karena mereka sangat bagus. Mereka sangat bagus, tentu saja. Kita mendapatkan medal yang kita ingin. Sumpah takut tak jadi dinaturalisasi, ada peran Simon McMenemy di balik kedatangan Sandy Wals. Sandy Wals merupakan salah satu dari dua pemain naturalisasi anjar tim Das Indonesia. Dia dan Jody Amal telah resmi menjadi WNI usai mengambil sumpah pada November lalu. Terbaru, Sandy Wals menceritakan kembali kisah amal mula dirinya tertarik dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Usut punya usut, terdapat adil pesan dari mata pelatih tim Das Indonesia Simon McMenemy pada kisah naturalisasi sang pemain. Coach Simon merupakan orang pertama yang mengontak Sandy Wals di masa lalu. Dimana saat itu PSSI memang berencana menaturalisasi sang pemain demi menambah kekuatan lini belakang tim Das Indonesia. Pelatih tim Das Indonesia saat itu, Coach Simon McMenemy mengontak saya melalui Instagram untuk menanyakan, Apakah saya benar-benar memiliki darah keturunan Indonesia? Apakah saya memiliki paspor Indonesia? Saya memutuskan untuk terbang ke Jakarta untuk menemui sang pelatih dan pengurus PSSI. Mereka ingin merekrut saya. Dan disitulah hubungan dengan Indonesia bermula. Ujaran Sandy Wals dilansi dari kanal YouTube Eleven Sport pada Rabu 18 Januari. Sayangnya, PSSI membencat Simon McMenemy dari kursi kepelatihan. Tak hanya itu, federasi juga mengalami pergantian pengurus. Hal itu sempat mengakibatkan nasib naturalisasi Sandy Wals menggantung. Kini dia akhirnya bisa mewujudkan mimpi membela tim Das Indonesia. Namun siapa disangka bahwa Sandy Wals sempat mengalami masa sulit dalam karirnya? Masa menganggur tiga tahun yang lalu sempat membuat mentalnya terganggu. Bahkan Sandy mengaku sempat ingin menyerah menjadi pesepak bola. Bahkan dia juga sempat takut situasi itu membuatnya gagal untuk dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada akhirnya, Sandy Wals pun direkrut oleh kelebelgian lainnya, Kavim Bejeland. Penampilannya disana membuat pelatih Sintayo kepijut untuk menaturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Meskipun telah resmi menjadi WNI, Sandy Wals harus menunda depunya bersama tim Das Indonesia. Pasannya pelatih klub Sandy Wals, Kavim Bejeland. Menjelaskan bahwa sang pemain tidak bisa bermain di Piala AFF 2022 karena dia sangat dibutuhkan oleh klubnya. Namun ada fakta menarik yang baru saja diunggapkan Sandy ke publik. Dimana sejatinya, ia diizinkan oleh klubnya untuk bermain di tiga laga awal Bamba Group, Piala AFF 2022. Dabu Sintayo menginginkan lebih. Dan pada akhirnya, Sintayo memilih untuk tidak memasukkan Sandy Wals ke daftar skot final timnas Indonesia karena hal tersebut. Pejita sepak pelatan air pun berharap sang bek kanan dapat bergabung ke skot karu dan di Piala AFF 2023 nanti. Potensi pemain timnas U20 yang paling banyak tampil bersama klub. Timnas Indonesia U20 telah bersiap menghadapi sejumlah turnamen besar di tahun 2023 ini. Menariknya, ada beberapa pemain muda yang sudah mendapatkan menit bermain reguler di level klub di BRI Liga 1 musim ini. Tentu saja hal ini menjadi modal berharga bagi para pemain timnas U20. Sebab, semakin banyak menit bermain di Liga 1, maka mereka bisa semakin mematangkan potensinya karena mendapatkan jam terbang. Lalu, siapasajakah pemain-pemain muda yang mulai sering mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi kasta tertinggi? Arkan Fikri Bersama Arepa Opsi di BRI Liga 1, Jendrali di tengah timnas Indonesia U20 Arkan Fikri setidaknya mampu membubukkan total 10 pertandingan. Menariknya, 5 penampilan di antaranya tercipta sebagai starter alias bermain sejak mendid awal. Peluang yang diberikan pelatih Javier Rokka ini tentu harus dimanfaatkan oleh Arekan. Sebab, dia membutuhkan kesempatan bermain sebanyak mungkin untuk terus mengasah kemampuannya sebagai motor serangan timnas Indonesia U20. Riki Pratama Mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares di BRI Liga 1, Riki Pratama mencatatkan total 11 penampilan. Ada pun 5 penampilannya, di antaranya tercatat sebagai starter. Hal ini juga membuktikan bahwa striker berusia 19 tahun ini mulai bisa diandalkan PSM Makassar untuk menemani striker asing Everton Nascimento di lini serat. Al-Frianto Niko Bersama Persija Jakarta di BRI Liga 1, Al-Frianto Niko mendapatkan kesempatan tampil secara melimpah. Sejauh ini sayap karena berusia 19 tahun ini sudah mencatatkan total 11 penampilan bersama macan kebayoran di musim ini. Catatan ini tentu sangat positif bagi pemain seusianya. Niko juga sempat membubuhkan 1 gol dan 1 asis. Ginanjar Wahyu Sejauh ini penyerang berusia 19 tahun itu sudah berasa membubuhkan 12 penampilan bersama macan kebayoran. Tak hanya itu, ia juga sukses mencatatkan 1 gol kalah bersuah dengan PSS Le Mans pada pekan ke-17. Performa ini tentu sangat positif mengingat ini adalah musim debut Ginanjar bersama tim ibu kota. Mohamad Ferrari Kapten Timnas Indonesia U20 Mohamad Ferrari sudah berhasil membubuhkan 12 laga. Menariknya 11 penampilannya berlangsung sebagai starter. Sebetulnya Ferrari bisa membuat lebih banyak penampilan musim ini. Namun, ia harus melewatkan 6 laga persija di BRI Liga 1 karena harus mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Zaki Asraf Zaki Asraf menjadi sosok yang paling banyak mendapatkan kesempatan bermain di level klub di mana ia sukses membubuhkan 14 pertandingan. Zaki memang tak bisa bermain pada 4 laga PSS musim ini karena ia harus mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia jelang piala AFF 2022. Dengan demikian, pelatih Bernardo Tavares memang sudah sangat percaya dengan kapasitas anak asunya itu untuk bermain secara reguler di kompetisi kasta tertinggi. Keuntungan timnas Indonesia jika piala AFF masuk kalender FIFA Yang pertama, peluang perbaiki peringkat FIFA Sebab setiap pertandingan yang dimenangkan oleh skuad merah putih di piala AFF akan dihitung sebagai poin tambahan di ranking FIFA. Timnas Indonesia memang berpotensi mendapatkan kemenangan saat bersuah lawan-lawannya di Asia Tenggara meski kini belum bisa menumbangkan Vietnam dan Thailand. Yang kedua, jadwal laga internasional sinkron Keuntungan lainnya yang didapatkan timnas Indonesia apabila turnamen piala AFF masuk kalender FIFA ialah jadwal pertandingan internasional yang lebih sinkron. Sebab operator kompetisi bisa menyesuaikan jadwal pertandingan domestik dengan penyelenggaraan turnamen internasional ini. Dan demikian, potensi penyelenggaraan kompetisi yang bertapurakan dengan jadwal internasional bisa lebih diminimalisir. Yang ketiga, mudah panggil pemain di luar negeri Jika piala AFF diakui dan dimasukkan dalam kalender FIFA, maka timnas Indonesia juga bisa dengan mudah memanggil para pemainnya yang berkarir di luar negeri. Dimana sebelumnya inilah yang menjadi kendala pelatih timnas Indonesia, Sin Tayong, saat hendak memanggil pemain menjelang piala AFF. Ada beberapa klub yang merasa keberatan melepas pemainnya lantaran piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Yang terbaru adalah Sandy Walls yang tak diizinkan oleh Kavi Magellan untuk memperkuat timnas Indonesia diaja piala AFF 2022. Ada juga Elkan Bagot yang tidak diizinkan oleh Killingham LC.